biografi terlengkap Sophie Louis Johansson Petra cipuan mahkota Kelantan tengku Muhammad Faiz Petra lahir pada 20 Januari 1974 dari pasangan Sultan Ismail Petra dan tengku Anies binti tengku Abdul Hamid tengku Faiz diangkat menjadi tengku mahkota atau calon pewaris tahta Kelantan atas musyawarah Dewan suksesi negara Kelantan saat pengangkatan kakaknya Sultan Muhammad lima sebagai Sultan Kelantan ke-29 acara pengangkatan tengku mahkota diadakan di Istana Negeri di Kubang Krian pada 18 Oktober 2010 8 Desember 2016 Tengku Faiz diangkat sebagai pemangku Raja Bupati Kelantan menyusul pengangkatan kakak sulungnya Sultan Muhammad V sebagai yang dipertuan agung Malaysia ke-15 pada 13 Desember 2016 ia juga diangkat sebagai Tengku Bendahara Kelantan pada 30 Maret 1989 serta menjadi Presiden Dewan Agama Islam dan Adat Melayu Kelantan sejak Juni 2009 sampai 18 Maret 2019 Tengku Faiz juga dianugerahi pangkat laksamana pertama Angkatan Laut Kerajaan Malaysia pada 5 April 2013 kakaknya Muhammad lima adalah Sultan pertama yang turun tahta sebagai yang dipertuan agung pada 6 Januari 2019 padahal masa jabatannya berakhir pada 12 Desember 2021 rumor beredar jika hal ini dilakukan Muhammad 5 akibat tentangan kuat pihak kesultanan pada pernikahannya dengan ratu kecantikan Rusia Oksana Vovodina menurut konstitusi negara bagian Kelantan Tengku Faiz dapat menjadi penguasa atau bupati ketika Sultan berada di luar negeri untuk jangka waktu lebih dari 12 bulan atau tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai penguasa dalam jangka waktu yang sama Tahun 2019 lalu Sofi merupakan seorang mahasiswa sekaligus pembantu au pair yang ditemui putra mahkota di Inggris Tengku Faiz telah menambah daftar bangsawan Kelantan yang menikah dengan non-Melayu setelah kakaknya yang menikahi wanita Ceko dan Rusia kemudian adiknya Muhammad Fahri Petra yang menikahi supermodel Indonesia Manuhara Odelia Pino pada 2008 lalu Faktanya pernikahan Tengku Faiz dan Sofi saat itu menjadi berita utama di seluruh dunia tercatat jika pernikahan mereka terjadi tepat tiga bulan setelah Sultan Muhammad V turun tahta sebagai yang dipertuan agung Malaysia dikarenakan rumor Oksana Vovodina Bagaimana Sofi Lewis bertemu putra mahkota apa saja kontribusinya sebagai calon Sultanah Kelantan di masa depan berikut adalah biografi terlengkap putri mahkota Sofi Lewis Johansson dari Kelantan Sofi Lewis Johansson lahir pada 6 Juni 1986 di Sweden sayangnya tidak banyak informasi khusus tentang kehidupan pribadi dan keluarga Sofi Lewis di Sweden keluarga Kesultanan Kelantan sangat menjaga privasi Sofi sehingga sampai saat ini tidak diketahui siapa nama orang tuanya dan bagaimana asal-usul mereka Sofi lulus dalam studi bahasa Inggris dan sosiologi kemudian pindah ke Inggris untuk bekerja sebagai opir berasal dari istilah Perancis yang berarti setara atau sama dengan pelaku program opir opir adalah pembantu dari negara asing yang bekerja dan hidup sebagai bagian keluarga angkat Biasanya program opir bertanggung jawab untuk mengasuh anak melakukan pekerjaan rumah serta menerima uang saku untuk penggunaan pribadi istilah opir secara historis juga digunakan untuk menunjukkan keseimbangan ekonomi antara majikan dan karyawan mereka program opir juga dianggap bentuk pertukaran budaya yang memberikan kesempatan bagi keluarga dengan pelaku opir untuk mengalami dan mempelajari budaya baru tidak diketahui berapa lama Sofi bekerja di luar negeri tetapi disanalah ia pertama kali bertemu dengan putra mahkota yang saat itu sedang belajar sejarah di University College London media Inggris bahkan melaporkan jika mereka sebenarnya sudah pernah bertemu sejak beberapa tahun yang lalu saat itu selisih usia keduanya mencapai 12 tahun dimana Sofi 33 tahun dan tengku faiz 45 tahun Hai 19 April 2019 mereka akhirnya menikah di Istana Balai Besar di kota baru dalam sebuah upacara yang tertutup pesta itu dihadiri hanya kurang lebih 300 tamu undangan termasuk keluarga kerajaan Kelantan dan teman dekat putra mahkota Sofi Louis Johansson mengenakan gaun pengantin berwarna putih menutupi leher tinggi dan berlengan panjang gaunnya dibordir dengan benang emas sementara di kepalanya terdapat tiara berkilau dan kerudung panjang upacara peresmian dilakukan oleh Datuk Arya Diraja disaksikan oleh Tengku Laksamana Kelantan Tengku Abdul Hamid dan anggota DPR Gua Musang Tengku Hamzah sebagai rakyat jelata yang menjadi permaisuri putra mahkota Sofi diberikan gelar Cipuan atau gelar Lady jika di Inggris tepat pada 2 Agustus 2022 Sofi diangkat sebagai Cipuan mahkota Kelantan yang setara dengan putri mahkota oleh saudara iparnya Sultan Muhammad V saat ini posisi Sultanah Kelantan dipegang oleh istri kedua Sultan Muhammad V yakni Sultanah Nurdiana Petra bernama asli Yana Yaqub Khova Sultanah Nurdiana adalah gadis kelahiran Ceko yang diresmikan sebagai Sultanah Kelantan pada 2 Agustus 2022 perlu dicatat gelar Sultanah Kelantan diperuntukkan untuk permaisuri Sultan yang tidak memiliki darah bangsawan atau berasal dari rakyat jelata sementara gelar Raja perempuan Kelantan diperuntukkan bagi permaisuri Sultan yang berketurunan bangsawan jika suaminya Tengku Faiz naik tahta sebagai Sultan Kelantan maka Sofi Louis yang berasal dari rakyat jelata akan bergelar Sultanah Kelantan seperti Sultanah Nurdiana Petra Sofi dan Tengku Faiz adalah pasangan serasi dimana keduanya kerap berfoto bersama dan dibagikan di media sosial dalam acara peringatan pernikahan mereka Sofi menulis di akun Instagramnya sebagai berikut tahun yang indah telah berlalu sejak kami menikah saya merasa beruntung dan bangga bisa berdiri di samping anda sebagai istri anda Sofi aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan saat masih di Sweden ia pernah mengikuti kegiatan khusus anak-anak dan rekreasi karena hal inilah sang putri mahkota menghususkan diri dalam pekerjaan sosial terutama di bidang anak-anak dan remaja tidak hanya itu mereka bahkan dan memutuskan jika hadiah pernikahan akan disumbangkan untuk organisasi kesejahteraan di Kelantan seperti Yayasan Orang Kurang Upaya Panti Asuhan Panti Jumpo dan Masyarakat Bulan Sabit Merah Malaysia 19 Maret lalu Sofi mengungkapkan jika ia hamil dan pasangan itu akan menyambut anak pertama mereka di musim panas suami saya dan saya dengan senang hati mengumumkan jika kami sedang menantikan anak pertama kami kelahirannya diharapkan terjadi pada Juli 2023 tulis Sofi di Instagram dengan 117 ribu pengikut sang putri menunjukkan sekilas kehidupannya sebagai bangsawan Malaysia Sofi kerap memposting kegiatannya makan malam mewah melakukan misi kerajaan di pedesaan dan memposting yang berhubungan dengan akar budaya Sweden nya Desember lalu pada hari batik yang merupakan hari budaya Indonesia untuk merayakan kain tradisional sang putri menerbitkan postingan dimana ia memberikan penghormatan pada pakaian tradisional rakyat Sweden sebelumnya ia juga telah menunjukkan kue roti kayu manisnya serta menjelaskan pada para pengikutnya apa itu kue sandwich terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir jika kalian suka dengan video ini jangan lupa klik tombol subscribe like comment dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati